Halo Assalamualaikum, ini adalah sebuah Moto Z Play. Saya tahu saya pernah unbox, saya pernah review, dulu dapat dari GearBest. Tapi dulu saya jual lagi karena apa? Karena mentok di Marshmallow. Nah yang ini versi garansi resmi, itu ada tulisannya, tam, stikernya. Saya dapatkan di blibli.com waktu harbonas kemarin. Harganya sudah drop, jadi dulu sekitar 5,5an, ya 5 lebih lah pokoknya. Sekarang hanya 3,5 kemarin, paling murah di blibli. Merchant-nya Motorola resmi, disediakan barangnya di blibli. Tapi setelah kehabisan, saya dapatnya yang dari Indokom nih, Rp 3.649.000 harga normalnya. Nah, saya pakai cashback blibli, yang saya dapatkan gara-gara belanja di 11 November lalu. Cashback-nya sekitar 1,2 atau 1,3. Jadi saya dapatkan ini dengan harga Rp 2,4 juta saja. Value deal banget gara-gara cashback. Tapi tanpa cashback pun, memang harganya kan udah drop banget. Sekarang udah jauh lebih masuk akal. Karena Moto Z Play ini, RAM-nya masih yang 3GB. Ini sempat jadi salah satu pertimbangan juga sih. Ketika saya memutuskan untuk membelinya, takutnya RAM-nya nggak cukup. Tapi dengan Android Stock sih, harusnya 3GB nggak masalah. Storage-nya 32GB juga nggak masalah buat saya. Karena biasanya saya nggak banyak-banyak sih makan storage, paling install game gede, 2 atau 3 aja. Foto-foto jarang. Kemudian, ya Moto Z Play ini, yang dulu saya unlock kan udah ketahuan bahwa dia punya dedicated slot buat microSD. Oke, kemudian 16MP kameranya, ada autofocus-nya, menggunakan laser, mantap. Baterainya diklaim bertahan lama, sudah saya buktikan juga di video review. Silahkan tonton video reviewnya kalau yang berminat. Dan juga boleh lihat unboxing yang versi Cina, yang RAM-nya tetap 3GB, tapi storage-nya 64GB. Saya taruh link-nya di deskripsi, boleh. Di sini nih, di story, di story, di card. Di pojok kanan video juga ada. Dan di end-screen video juga akan saya munculkan. Sudah support Moto Mods. Moto Mods yang dulu dirilis barengan dengan handphone ini ada 4. Style cell ini cuma buat penambah sisi belakang biar lebih ergonomis dan lebih stylish. Kemudian ada power pack dari NCPO. Ini tambahan baterai. Ada JBL Sound Boost. Ini untuk speaker, yang mana harganya mahal nih. Tapi tergolong paling murah di antara Moto Mods lain, kecuali yang cash ya. Yang ini sekarang sekitar Rp 1,2 jutaan. Saya temukan di toko online. Yang mana menurut saya, dengan harga segitu, mending beli Bluetooth speaker. Lebih portable. Dan bisa dipakai oleh handphone-handphone lain. Sama laptop juga bisa. Nggak cuma eksklusif ke si Moto Z-Play-nya. Kemudian ada Moto Insta-Share Projector. Nah, yang ini cukup original, cukup unik. Jarang-jarang smartphone punya mod buat jadi proyektor. Dulu ada sih beberapa smartphone yang punya kemampuan beam untuk proyektor. Tapi kayaknya nggak ada yang berhasil penjualannya. Ini versi resmi, tapi ya masih ada tulisan Cina dan Jepang. Di sini juga masih banyak tuh. Oke, langsung kita buka saja. Kemasannya terasa banget lebih premium dibanding seri lain. Seri M, seri G, apalagi seri E atau seri C ya. Ini dia smartphone-nya. Saya suka dengan sisi belakangnya yang menggunakan bahan kaca. Lebih suka kaca saya dibanding metal. Kemudian apa saja yang kita dapat. Kenapa gede banget kardusnya. Wow! Wow! Ternyata sudah dapat satu Moto Mods berupa style case seperti ini. Ini fungsinya hanya buat sisi belakangnya biar kelihatan lebih stylish dan enak dienggam aja. Tidak ada fungsi tambahan. Mantap tuh dapat itu. Lalu kita lihat isi di dalam paket penjualannya. Kepala charger. Kepala chargernya udah langsung ada kabelnya. USB Type-C. Kita lihat output-nya berapa ampere. 5V 3A. Saya nggak mau buka plastiknya. Karena biasanya saya smartphone jarang dipakai sih aksesoris. Kemudian ada headset. Headset-nya sih standar aja. Kelihatannya juga bukan yang premium. Dan masih dikasih kabel data USB Type-C. Tapi yang versi Cina nggak dapat ini. Jadi mantap. Kita coba pasangkan yuk. Iseng doang. Wow. Memang bikin lebih tebal sedikit sih. Tapi si tunjolan kameranya jadi lebih terlindung kalau ditaruh di meja. Kesat banget ininya. Feels dari back cover-nya. Cuma ini masih ada goyang-goyang gitu. Kalau di gini-gini. Tuh. Ada bunyinya goyang. Kurang mantap jadinya. Satu-satunya yang bikin menempel. Sebetulnya adalah ini. Makin lihat di sini nih. Dia menempel ke tengah sini. Jadi. Di sini menempel. Lalu di sini ketahan sama bulatan kamera. Udah gitu doang nempelnya. Makanya masih goyang dan bunyi-bunyi. Tapi nice lah. Dapat gratis. Kitabnya banyak banget. Keselamatan peraturan dan hukum. Ini bahasa Inggrisnya. Tidami. Ini quick guide. Saya belum menemukan ini nih. Sim tray ejector. Soalnya sim tray ejectornya tebal. Oh ini dia. Nih. Kita kesampingkan dulu kartuannya. Ini sim tray ejectornya. Bentuknya lucu loh. Tuh. Hei. Ada plastiknya pegangannya. Niat banget bikinnya. Logo Motorola di situ. Dan kita akan lihat slot sim tray-nya. Buat membuktikan. Apa yang saya ucapkan tadi. Nah. Kita lihat slotnya. Ini sim 1, sim 2. Dua-duanya nano sim. Begitu dibalik. Ada slot buat micro SD. Jadi tiga slot. Enak nih. Storage-nya. Kita lihat. Device-nya. Ini yang tertulis di layar. Ini stylenya Lenovo dan Moto. Kayak gini. Jadi di plastik pelindung layar. Suka ditulis spesifikasinya. Moto mode. Kameranya 16 dan 5MP. Jadi kamera depan ini 5MP. Sudah ada LED flash. Buat selfie ya. Oke. Baterainya 3510 mAh. Plus turbo power. Turbo power-nya gak tau buat apa. Apakah ngisinya cepat. Atau daya tahan yang lama. Micro SD. Support. Dengan install storage 32GB. Octa-core. Dan 3GB RAM. Ini octa-core-nya pakai Snapdragon 625. 625. Bukan 8. Sorry. Snapdragon 625. Which is good. Daya tahan baterainya. Sudah terkenal awet. Kemudian ada fingerprint scanner untuk unlock. Di sini fingerprint scannernya. Agak kecil memang sensornya. Tidak bisa ditekan. Ini juga tidak bisa berfungsi sebagai fungsi lain. Cuma buat buka layar doang. Tidak bisa untuk navigasi ya. Gak kayak Moto Z2 Play. Dan kita langsung buka saja bagian depannya. Oh. Bentar. Ya. Ini sisi depannya. Seingat saya panel layarnya itu AMOLED. Ini agak kebiruan. Kelihatan. Oke. Di sini ada microphone. Loh. Kacanya jelas banget ya. Mengkilap. Memperlihatkan apa yang ada di atas. Kemudian. Tadi kamera sudah. LED flash sudah. Ada earpiece. Kemudian logo Moto. Seingat saya juga tidak ada LED notification. Ini pakai Moto Display. Termasuk salah satu yang mampu. Mengunculkan Moto Display. Dengan kita melambahkan tangan di atasnya. Sangat handy kalau sering naruh handphone di meja. Kemudian di sisi atas. Ada tadi slot SIM tray. Dan slot memory expansion juga di sini. Ada garis antena. Dan ada noise cancellation microphone. Oke. Saya buka dulu deh nih. Moto Mods yang ini ya. Seperti ini. Kita bisa lihat kameranya sedikit menonjol. Kemudian di sisi kanan. Ada tombol volume up. Volume down. Terpisah ya. Bukan volume rocker jadinya. Kemudian di sini ada tombol power. Dengan sedikit. Tekstur. Tuh. Kelihatan teksturnya. Ya. Posisinya. Agak kejauhan. Memang agak ketinggian. Tuh. Dari jangkauan jempol saya. Mungkin kalau sedikit lebih di bawah. Akan lebih asik lagi. Di sisi bawah. Ada port audio 31mm. Saya suka posisinya di bawah. Kemudian ada port USB Type-C. Nah. Mungkin akan muncul pertanyaan nanti. Di mana loudspeakernya. Loudspeakernya di sini ya. Memang kurang kencang sih jadinya. Makanya dijual sama otomods yang JBL. Oke. Kemudian di sisi belakang. Back covernya ini. Terbuat tarik kaca. Mungkin akan mudah kotor oleh fingerprint. Kemudian ada pola cakramnya. Melingkar. Spiral. Bukan spiral sih. Bulat-bulat dari kecil ke besar. Kelihatan. Polanya. Saya nggak tahu kalau yang versi warna putih. Apakah seperti ini juga. Tapi saya tetap memilih warna hitam. Karena takutnya yang putih. Nggak sebagus ini penampakannya. Dan saya nggak suka list-nya yang warna gold. Untuk yang putih warna list finger-nya itu gold. Oke. Kamera 16MP. Kemudian dual-tone LED flash. Dan ini untuk autofocus-nya nih. Ada laser di sini. Ada dua buah titik hitam. Oke. Logo Moto. Dan ini. Pin connector untuk ke Moto Mods. Ini perlu dinyalain nggak sih? Tori view-nya udah ada kan? Oke. Kita lihat boot animation-nya aja. Apakah berbeda dengan Moto Z Play yang versi global atau versi Cina? Apakah ada halo Moto yang versi Indonesia-nya? Moto tapi Lenovo. Yup. Boot animation-nya tidak ada yang berkearifan lokal. Mungkin baru dimulai di Moto Z 2 Play memang. Sudah masuk ke lock screen. Saya juga sudah berhasil. Serta fingerprint. Dan fingerprint ini bisa dipakai ternyata buat nge-lock screen. Caranya cukup di-tab dan tahan. Nah. Buka lagi. Tap dan tahan. Buka lagi. Tap dan tahan. Akurat dan cepat fingerprint-nya. Saya suka. Kemudian. Ini. Nih. Sudah ada tulisannya. Sistem update available. Kita cek dulu yang sekarang. Masih marshmallow. Saat dijual. Motorola ini terkenal. Cepat untuk update ya. Apalagi yang mau dibahas. Sebetulnya ini sudah ada reviewnya. Langsung tonton aja reviewnya. Kalau mau terlebih lengkap. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax